Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berhari Jumat untuk para pemirsa di channel ngaji yuk yang kami cintai kali ini saya akan membuat konten yang sederhana saja dan mudah-mudahan bermanfaat saya akan membacakan sebuah informasi itu ya informasi dari NU Online itu di tanggal 7 Juli 2022 di upload kemarin jam 15.00 waktu Indonesia Barat Kamis ya ini judulnya cara menjaga kesehatan hewan kurban dari PMK PMK adalah penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti hewan-hewan kurban gitu ya Jakarta NU Online dosen fakultas peternakan Universitas Islam Malang UNISMA di Irhanul Humaydah di Irhan bacanya apa ya maaf saya kurang paham ini beliau mengatakan ada beberapa upaya ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dan ternak dari penyakit mulut dan kuku atau PMK supaya tersebut dapat dilakukan oleh peternak dan pemilik hewan kurban agar tidak terpapar PMK saat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tiba ada kutipan usahakan ternak-ternak tersebut dalam kondisi sehat bucarnya saat dihubungi NU Online dan Rabu 6 Juli tahun 2022 ia menilai saat proses transfer ternak ke sentra kurban ternak rentan stres yang diakibatkan oleh alat dan proses transportasi yang dilakukan transportasi dapat membuat hewan stres di tempat yang baru katanya kondisi tersebut sambungnya berpotensi membuat sapi membuat sapi mudah terkena diare atau gejala-gejala penyakit lainnya seperti lesu tidak lincah dan sebagainya hal itu bakal bernampak pada penurunan inat pabeli selain itu peternak juga dihimbau untuk memberikan pakan berkualitas pada ternak yang dijual dalam hal ini ia menghancurkan agar ternak diberikan pakan hijauan dan konsentrat seperti halnya pada saat ternak sebelum dibendahkan ke sentra kurban itu ada kutipan lagi hijauan yang berkualitas akan membuat hewan mempunyai kondisi tubuh dengan kekebalan yang bagus selama di tempat baru sebagai tempat ekspos hewan tersebut terangnya dokter hewan lulusan Universitas Erlangga Surabaya itu juga meminta agar penyemprotan disinfektan bisa dilakukan setiap hari di area sementara ternak hal tersebut sangat penting dilakukan meskipun tentunya akan meningkatkan kos hewan kurban upaya preventif tersebut kata dia penting untuk diterapkan utama jelang idul adha saat ini pasalnya virus PMK yang bersifat airborne disease atau penyakit yang menyebar lewat udara membuat ternak kambing domba maupun sapi rentan terjangkit PMK ini yang harus diketahui oleh pedagang ternak kurban bungkasnya gitu ya kontributornya adalah Nuril Syami Indri Rapasa editornya Samsung Alifin dikutip dari n online demikian sekilas tentang eh trik eh trik hehehe apa namanya eh cara menjaga kecehatan hewan kurban dari PMK jelang idul adha ini ngomong-ngomong tentang korban apakah aja dengan tahun ini korban hehehe mudah-mudahan tidak korban perasaan tapi korban kambing dan sapi amin Mekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh